Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kampung Walahir Desa Malusma, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka Nah di belakang saya ini ada salah satu rumah Kalau ukuran di kampung ini bisa dikatakan rumah mewah Yang berada di tempat terpencil Seperti itu langsung area pesawahan Dan kebetulan pemilik dari rumah tersebut Memperbolehkan kita explore suasana di dalam rumahnya ya teman-teman Teman-teman yang penasaran seperti apa isi dari dalaman rumah tersebut Ikuti terus perjalanan saya Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkakan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya Dan tak lupa buat para subscriber di Sipuna Channel Yang belum sholat silahkan sholat lebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini Rumahnya itu dua lantai ya teman-teman Ini konsep rumahnya itu klasik modern ya Dan ini berada di ujung perkampungan Nah ini ke sebelah sini Itu merupakan area hamparan pesawahan Dan ini adalah akses jalan Akses jalan penghubung antar kampung Kampung Walahir Landuh dan juga kampung Walahir Tonggoh ya teman-teman Nah kesini itu tidak ada rumah lagi Jadi rumah ini menjadi pusat perhatian Kenapa saya bilang pusat perhatian Karena ketika kita belok di jalan ini Ini udah pasti wah banget lihat rumah ini ya teman-teman Ya kalau ukuran anggaran biaya ini mencapai 700 atau 800 juta Kayaknya habis deh untuk membangun rumah ini ya teman-teman Cuma yang lebih jelasnya yang lebih detailnya Kita nanti akan tanyakan langsung kepada Pemilik rumahnya Kebetulan pemilik rumahnya berkenan Untuk diwawancari untuk obrol Dan kesini juga ini Merupakan hamparan pesawahan Dan itu adalah Sebuah perkampungan ya teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman Ini pemilik rumahnya nih Berkenan untuk Dieksplore kondisi dalaman rumahnya ya Pak ya Ini saya ngobrol sama Bapak siapa Pak Pak Eli Pak Eli Iya Berarti panggilnya Pak Eli aja ya Pak ya Ini Pak Eli Ini rumahnya cukup menjadi pusat perhatian Ketika orang yang lewat kesini ya Pak ya Rumahnya itu Kalau ukuran di kampung bisa dikatakan Rumah mewah juga ya Pak Eli ya Mungkin Seperti itu Nah Pak Eli Ini rumahnya itu berarti Berada di area hamparan pesawahan ya Pak ya Iya Sebelah kiri Atau sebelah kanan ya Itu tidak ada tetangga Itu langsung support hamparan pesawahan Nah kalau Pak Eli Tinggal disini tuh sama siapa aja sih Pak Eli Di sini sama istri Sama anak tiga Anak tiga Berarti anaknya masih pada kecil atau udah ada yang dewasa udah yang dewasa Ya masih Baru kelas lima yang paling besar Kelas lima SD Nah ini berarti hamparan Halaman depan ya Pak ya Iya Halaman depan Untuk ukurannya sendiri Pak Eli ini rumahnya ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak Untuk bangunannya 12 meter 12 meter x 11 meter 12 meter x 11 meter Tukup lumayan luas juga ya Pak ya Tukup lumayan besar Pak boleh gak saya Nanti sama Bapak masuk ke dalam Bapak ngejelasin ini Ruangan apa Ruangan apa saja gitu Pak Silahkan Oke hayu Pak Iya Bapak Bapak duluan Assalamualaikum Waalaikumsalam Berarti ini ruangan apa dulu nih Pak Kita ini sedang Ini ruang tamu Oh ruang tamu Ruang tamu ya 10 orang 5 orang ya Pak yang maksimal di kursi Kalau misalkan gak ada kursi 10 orang masuk 10 orang masuk Ngember gitu Kalau kerudangan yang lain ada Silahkan Oke Ini maaf berantakan Oh iya Pak ini maaf Saya yang mau tanyakan ini Ini tuh kayak bekas depan rumah Ini tadinya bekas depan rumahnya Sampai sini gitu Atau gimana sih Pak Enggak memang nih desainnya Seperti Oh desainnya kayak gini Enggak soalnya ada jendelanya Kayak gitu Pak Desainnya kayak gini Ini untuk ukuran Apa nih Pak Ini ruang keluarga Ruang keluarga Untuk ukuran ruang keluarganya Sedih ada berapa meter Ini 4 meter ke 8 meter 4 meter ke 8 meter Cukup lumayan besar ya Biasanya kalau di kampung-kampung Kan bisa ada Ngadain acara Hajatan Ngadain acara apa Maulid gitu ya Pak Biar bisa masuk orang banyak Gitu ya Pak Berarti ini ruang kumpul keluarga Untuk nonton Televisi Mungkin ya Iya Kalau ini berarti sebelah sini Ada kamar Ini kamar depan Kamar depan Kamar utama Iya kamar utama Kamar utama Kamar utama Terus yang ini Kamar anak Kamar anak Kalau sebelah situ ada Apa ruangan apa sih Pak Sini Ruang makan Ruang Dapur Dapur bersih Tiba-tiba Tiba-tiba Oh Oh Kayak kos-kosan Tempat makannya Teman-teman Dan ini adalah Dapur Dari rumah Pak Heli Ini apa nih Pak Gudang Berarti Gudang Kok dapurnya Kecil banget Kan kalau misalkan ada Acara hajatan Mungkin yang masaku sempit Iya Rencana sih Mau bikin belakang Oh Dibet Di belakang Kalau ini berarti Apa Garasi Garasi Mobil Ya Untuk sementara Buat motor dulu Buat motor dulu Nantinya buat mobil Semoga ada rezekinya Untuk beli mobil Ini untuk Dapurnya teman-teman Ini untuk Ruang makannya Ya Kalau di lantai 2 Ada apa aja sih Pak boleh Nggak ke lantai 2 Di atas Ya Cuma ruang keluarga Sama kamar Satu Boleh naik ke atas pak Boleh Yuk bapak duluan Cuma maaf berantakan Nggak apa-apa pak Ya mungkin Kalau habis lebaran kan Habis Baru Belum sempat beres-beres Ini berarti teman-teman Ini lantai kedua Tuh Masih berantakan Jadi disinimu Cuma nanya Ada satu kamar Satu kamar Sama ruangan Keluarga Berarti itu kamar Si kecil Bukan Iya Si mama Belum diisi Kalau di depan pak Itu untuk Ini cuma Halaman aja pak Boleh Oh jadi ini Untuk Santai ya Dimana misalkan Dikala soleh hari Santai sama keluarga Makan-makan Disini supportnya itu Langsung area Hamparan Pegunungan itu Gunung apa sih pak Yang kejelasan dari sini Gunung apa ya Kurang ini Cuma Bukan Nah ini teman-teman Jadi Daerah Sukamantri ya Kalau nggak salah Sugamantri Gunung Sugamantri Oke pak Dalam lagi Nanti kita boleh pak Ngobrol di kursi ya pak ya Sambil biar enak Silahkan Silahkan Ayo deh Cina katanya tuh Sama si Abi Abi Bapak Ayah Panggilnya Ayah Ayah Nah pak Eli Kalau untuk desain rumahnya sendiri Ini pakai jasa arsitek Atau pak Eli sendiri Yang ngegambarin Saya sama tukang sih Sama-sama tukang Gak pake arsitek Gak pake arsitek Terus Inspirasi desain kayak gini Dari mana sih pak awal mulanya Dari Jogja Dari Jogja Ya pernah berkunjung Ke satu rumah Ya Saya terinspirasi juga sih Pengen Bangun seperti itu Gitu Jogja itu punya saudara Atau gimana sih pak Di Jogja Ya Saya Jualan sih Disana Ya intinya Usaha saya disana Nah kebetulan Saya main ke rumah temen Ya tetangga Temen saya itu Ya ada rumah Seperti gini Jadi niru rumah Yang ada di Jogja Karena kebetulan Inspirasi ya Karena pak Eli ini Kerjanya itu di Jogja Itu jualan atau kerja sih pak Jualan 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 Waktu bangun Rumah sih Ya sebelum Terus sampai bangun rumah sih Karyawan ada 6 Ada 6 Ya sekarang Cuma tinggal 4 Tinggal 4 Nah Kalau untuk anggarannya sendiri nih pak Eli Habis berapa sih Untuk membangun rumah ini Kalau dari rincian 700 jutaan Tapi itu belum selesai Belum selesai Ya halamannya kan Oh belum dipagar Belum gitu kan Halaman masih tanah Belum di Jadi belum rampung 100% Tapi kalau untuk Rumahnya sendiri Sudah benar-benar Finishing ya Sudah selesai Tinggal dipagar doang Kalau sama pagar Berarti mencapai Sekitar 800 juta Abis ya pak ya Ya tergantung Tergantung Model Model pagarnya juga Ini pak Untuk desain Ini yang Tata letak ruangannya gitu pak Misalkan sopa disini Tempat ruang nonton Disini itu Hasil dari istri Atau bapak sendiri sih Pengen nonton Istri 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 Mempercantiknya Mempercantik ruangan Gimana caranya Tegasanya istri ya pak ya Kalau bapak aman yang Ikutin aja Kapa kata istri gitu Berarti kalau lantai 2 Amin jarang di tempat ya pak Untuk sementara Jarang Namanya buat anak sih Masih kecil Belum Masih pengen sama orang tua Nah untuk tanahnya sendiri pak Konstruksi tanah ini Bekas sawah atau Tanah kebun Sawah Bekas sawah Tapi gak ada Tanaman padi Bekas Biasanya kan Kalau misalkan tanah-tanah Bekas sawah itu Arlabil pak Tapi gak ada perubahan Alhamdulillah Sampai sekarang sih Gak ada pergerakan Pergerakan tanah Alhamdulillah Nah untuk tanahnya Untuk pembangunan Rumah sendiri pak Dibangunnya tahun berapa Selain tahun berapa gitu pak Berapa lama Dibangunnya itu 2016 2016 Ya Dari Dari awal pembangunan Sampai Finishing Pengecatan Sekitar 7 bulan 7 bulan Itu berlangsung Itu kan Tanpa berhenti Tanpa berhenti Ya biasanya kan Kalau misalkan Di kampung-kampung Suka ada fondasi dulu Nanti habis fondasi Ngerangkai Habis ngerangkai Baru finishing Gitu ya pak Kalau kamu berarti 7 bulan Non-stop full Langsung Langsung habis Sekitar 700 Jutaan Nah ini Teman-teman Jadi Apa Sebuah motivasi Juga nih Buat kita nih Asal kita punya Kemauan Pasti Ada jalan ya pak Ya Insya Allah Mungkin bapak juga Dulu mah waktu muda Atau sebelum bekerja Gitu Gak kepikiran Bakal punya rumah Kayak gini Gitu ya Gak terbayang ya pak Ya Alhamdulillah Karena kegigihan Kerja keras Mungkin Tercapai Cita-cita tersebut Alhamdulillah Berarti di Jogja itu Kalau dari Jogja Kesini pak pulang Setahun sekali Atau Berapa bulan sekali pak Kalau saya sendiri sih Enggak tentu ya Ya paling lama lah Saya disana Tiga bulan Tiga bulan Sama istri Kesanannya enggak Enggak Istri Semenjak dah Punya anak Istri di rumah Di rumah Kalau dulu mah Berarti ngikut istri juga Di Jogja Baru anak satu Masih ngikut Itu aja Masih Istilahnya Belum masuk TK Gitu kan Masih ngikut ke Jogja Sudah masuk TK Baru Di kampung Di kampung Berarti fokus disini Di rumah Rencana berangkat Kapan pak Kalau saya paling Hari Rabu Rabu Bentar lagi apa ya Tiga bulan sekali Bapak pulang Dikiratnya setahun sekali Pulangnya pas Idul Fitri doang gitu pak Kadang baru satu bulan Atau Namanya bos Bebaskan pak Kalau beda dengan orang Acara juga Kalau bos mau Sebulan sekali Terserah Pulangnya kapan aja Yang penting Uang tetap masuk Pemasukan Dari anak buah Yang jualan ya pak Apalagi apa punya Jalan disana Disana udah kelar Kita kan Udah santai Betul 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 sekali pak Tadinya rumahnya Sampai sini pak Ternyata desainnya Ternyata kayak gini Karena ada jendelanya Oke pak Eli Terima kasih ya Pak Eli Atas waktunya Udah Berkenan nih Diajak ngobrol Terus saya diperbolehkan Untuk eksplor kondisi Dalaman rumahnya Ya pak ya Cuma maaf Ya gak apa-apa pak Maklum Kalau habis suasana Lebaran Masih kayak gini Banyak tamu Atau gimana Semoga pak Eli Dan keluarga sehat selalu Berkat selalu Digampangkan Milik rezekinya Pak ya Terus anak-anaknya juga Ada soleh dan solehah Ya pak ya Semoga dengan adanya video ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Memotivasi Buat kita semua Jadi kalau misalkan Pengen punya rumah mewah Pengen punya rumah bagus Itu kita harus kerja Kerjas Mau kerja Di bidang Apapun Contohnya Pak Eli juga kan Dulu mah gak pernah Kebayang Bisa punya rumah Seperti ini Namun karena kegigihan Kerja kelas Pak Eli Sehingga cita-citanya Sampai tercapai ya Teman-teman Oke Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Saya Kang Hakim Pamit unduduri Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh